Halo, para pecinta poligami yang sekarang sedang bersorak-sorai di Aceh. Aceh, negara seram di Mekah ini, rencana akan melegalkan poligami di sana. Dan asiknya, semua unsur mulai ulama sampai pemerintahnya setuju semua, terutama yang laki-lakinya. Tau deh perempuannya. Kata mereka, poligami itu memang harus diatur di Aceh. Kalau enggak, banyak yang nikah sirih. Jadi legalkan saja sekalian biar terang-benerang. Nah, kalau masalah alasan, mereka memang jagonya. Dibuatlah seakan-akan itu keadaan mendesak dan harus dipayungi peraturan. Lalu keluarlah ulama-ulama untuk melegalkannya. Sah sudah. Aceh adalah daerah istimewa yang menganut syariat Islam menurut Undang-Undang Otonomi Khusus. Sejak perjanjian perdamaian di Helsinki, Aceh punya Undang-Undang Khusus yang harus disetujui oleh DPR Aceh. Tapi sayangnya, sejak Undang-Undang Khusus itu diberlakukan di Aceh, masalah mereka masih berputar di sekitar itu-itu saja. Kalau enggak mabuk, judi, ya masalah mesum. Melanggar soal-soal itu, siap dicambuk di depan publik. Cetar! Tapi bagaimana dengan ekonominya? Menurut BPS Aceh, Aceh masih juara bertahan provinsi termiskin se-Sumatra. Dan juga menempati posisi ke-6 termiskin se-Indonesia. Tepuk tangan dulu! Padahal sudah ratusan triliun rupiah dana otonomi khusus dikucurkan ke Aceh sebagai bentuk kepedulian negara. Dan hasilnya, dua gubernur ketangkap karena korupsi. Rakyatnya, ya tetap makan hati. Siap-siap dicambuk karena salah sedikit. Sedangkan yang korupsi, tidak ada hukum yang mengatur potong tangan sesuai syariat Islam bagi pencuri. Hebat kan? Sahabat super, begitulah kondisi di Aceh sekarang. Dan sesudah semua prestasi itu, pemerintah Aceh pun sibuk mengatur bahwa poligami harus dilegalkan. Bahkan ketua FPI Aceh malah mengatur jumlah berapa wanita yang harus diperistri. Katanya gini, bupati harus punya minimal tiga istri. Anggota DPR Aceh juga minimal tiga istri. Kalau DPR kabupaten, camat, sama kepala desa, ya cukup dua istri saja. Dan ternyata, banyaknya istri sesuai dengan pangkat dan jabatan. Semakin tinggi pangkatnya, semakin banyak istrinya. Rakyat Aceh bagaimana? Harus punya berapa istri minimal? Ya, rakyat Aceh siap-siap hadapi cambuk lagi, cambuk lagi. Jadi, rekan-rekan sekalian, terutama emak-emak yang budiman, kalau pengen lihat bagaimana sistem kilafah kelak terjadi di Indonesia, cukup main-main saja ke Aceh. Dan negeri ini kelak akan sibuk berdebat berapa istri yang harus didapat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.